Jadi ini buah plam Jadi cuma tinggal petikin gini aja Wow merah sih merah ya Kita langsung petik Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Dini Terima kasih bagi kalian yang sudah mampir ke video saya Tapi kalau kalian belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Untuk ikuti terus video-video terbaru dari kami Dalam kesempatan kali ini nih Setelah sekian lama Hampir 2 minggu lebih deh Kayaknya saya tidak bersepeda Dan akhirnya ada kesempatan bagus Berhubung cuaca juga Gak terlalu panas dan gak terlalu dingin Anginnya sepoi-sepoi tetep Tapi gak ngaruh ya buat kita Dan saya memutuskan untuk olahraga sedikit Bersepeda keliling kompleks Dan kita akan melihat Ada surprise apa nih di jalan ya Nanti pokoknya saya akan Lihat-lihat Karena kan kebetulan nih di daerah sini tuh Kayak hutan Jadi barangkali ada buah-buah gratis Yang bisa dipetik Masih ada yang tersisa ya Buat kita Ya mudah-mudahan kita beruntung Kita belum tahu Saya belum cek Tapi saya ingat ada pohon apel disana Dan saya tuh pengen banget Ngerujak apel ijo Yaudah Bagi kalian nih Tonton terus Ikutin terus perjalanan kita Bersepeda hari ini Wow Pokoknya Enak banget deh Kalau udah bersepeda itu Menyatu dengan alam Dan jalan ngerinjol-gerinjol disini Baiklah semuanya Saya sudah sampai nih di lokasinya Di ini pohon apelnya ya Tapi pohon apelnya udah gak sebanyak Dua minggu lalu yang saya lihat Mungkin udah pada rontok ke bawah Dan apelnya udah merah-merah banget Tapi ternyata saiznya kecil banget Kita lihat yuk Nah ini dia nih pohonnya Dua minggu lalu ini saya ngelihat kesini Wow buahnya itu Satu pohon Satu ranting Dan sekarang sih hanya beberapa aja Yang masih tersisa Tuh Coba ya Saya Nanti coba lihat dengan dekat lagi Coba saya cek Kondisi buahnya tuh Lihat kecil Segede tomat ini mah Dan kondisi buahnya juga Tuh Gak bagus sih Banyak yang rusak tuh Lihat Banyak yang rusak Coba lihat lagi di atas sebelah sana Wow merah sih merah ya Coba Ini bagus nih Lumayan Lumayan Ini ada nih bagus nih Dua Coba lihat kondisinya Jatuh lagi tuh kan Yang ini sih bagus tuh Ternyata kondisi Apple di pohon ini Gak terlalu Bagus Saya gak mau ambil langinya Sorry I'm looking for the good one Sayang sekali Kondisi apelnya Kecil-kecil Dan kebanyakan Udah dimakan codot Jadi saya gak mau ambil Ini salah satu contoh Buah apel yang masih Bagus Tapi saiznya kecil banget Saya juga gak mau cobain sekarang Karena takut ya Belum dicuci gitu kan Sekarang lagi sensitif Soalnya gak mau makan sembarangan Dan makan yang Buah langsung gak dicuci gitu Tapi yaudah deh Kita lanjut Bersepeda kali aja Di depan ada pohon Apelagi yang lebih bagus Dan buahnya lebih banyak Oke baby Sekarang kita Melanjutkan bersepeda Dan cuaca disini Bener-bener bagus banget Lagi berawan Cerah Tidak terlalu panas Sejuk Oh my god Lihat apa yang kita temukan Di jalan Menuju Perjalanan Jadi tadi kan Ya ampun ini liat Tadi kan apelnya ya Gak ada Tapi di satu sisi pohon ini Justru melimpar Wah Lihat Apelnya Wow Rejeki nom Clock Inilah penampakan Pohon apelnya Ditungguin Banyak sekali Apel Sampai Ke bawah Wow Jadi ini Tadi kita bersepeda Di jalur itu Dan saya lihat ini Pohon apel Why not Untuk apelnya Ini tipe apel malang Dan saiznya Lebih besar Dari Iya Saiznya lebih besar Serta permukaannya Lebih mulus Tidak dimakan Banyak serangga Seperti pohon yang sebelumnya Yang pasti Harus dimanfaatkan Dan mulus banget Apelnya Mantap Wow Super Masukkan ke keranjang Wow Goodbye 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 selamat menikmati 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 jadi dia gak mau turun jadi kalau turun kan mamanya bisa petik sepuasnya jadi sambil pegangin sepeda begini nih, petikin apple di jalan ya guys, ternyata di depan saya ini ada buah plam yang waktu itu masih kuning, orange tapi ternyata sekarang warnanya sudah berubah ungu kemerahan, mirip banget seperti anggur dan sepertinya buah ini akan saya petik lagi untuk dimakan di rumah jadi inilah buahnya yang ternyata sudah seperti anggur atau cherry ya lihat, wow jadi ini buah plam yang waktu itu saya bikin sambal, di saat masih orange atau kuning tapi ini udah ready dan biasanya tinggal dicuci dan dimakan ini ya buahnya nih saya posisinya tuh, lihat di sepeda gak turun jadi cuma tinggal petikin gini aja masukin ke tas karena keranjangnya sudah penuh gak ada persiapan lebih untuk petik buah ekstra ternyata kalau mainnya ke hutan ekstra-ekstra buah itu ya di luar perkiraan bergelandu eh apa ya bergelayutan oh my god oh lovely jadi mungkin ternyata sebelum autumn ya buah plam ini memang pasnya di petiknya sekarang ini saya gak bisa cobain dulu ya sekarang langsung petik gitu karena gak dicuci buahnya gak bisa nanti di rumah dicuci terus dimakan dan saya saya jamin ini buah enak karena yang asem aja saya udah sering petik waktu itu dapet sekeranjang kan apalagi yang sudah manis begini sudah lembut ini permukaannya juga adam are you okay do you wanna try mau cobain buahnya uh beneran kirain buah plam itu seasonnya udah habis ternyata masih ada aja masih ada tas udah terisi penuh dan keranjang juga udah penuh saya rasa sepertinya petualangan di hutan rimba ini sampai disini dulu deh seru banget adam adam owa mejung go home go home kesian sekarang saya sudah keluar dari hutan dan membawa anak saya kesini ke pusat toko ya perbelanjaan saya mau kasih hadiah ice cream untuk anak saya here's Faji 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 adi mau gak ice cream ya oke dia mau makan ice cream Faji guys again ngantuk jadi mesti dikasih ice cream lihat apa di bawah ngantuk jadi ini reward untuk anak saya yang sudah temenin mamanya tadi petik di petik apple dan buah di hutan dikasih ice cream ada enak ice cream ya finom Faji finom finom say goodbye adam goodbye 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 bye 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 goodbye saya melanjutkan perjalanan lebih dalam lagi menuju area hijau